Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman untuk peternak itu kalau kami akan menyampaikan ini tentang 3 ciri atau 3 indikasi ya yang itu nanti merupakan mengarahnya itu akan mengarah ke tanda-tanda kesuksesan ternak kambing teman-teman nah 3 ciri ini tentu kami ini mengambil poin-poin dari pengalaman kami nanti silahkan teman-teman barangkali ada tambahan dan 3 tanda-tanda ini yang bisa terlihat di ternak atau di kandang kita teman-teman dari ketiga poin ini itu yang pertama syaratnya itu jelas usaha ternak teman-teman itu sudah melewati setidaknya 2 tahun pertama nah kenapa seperti itu 2 tahun pertama sudah melewati masa 2 tahun pertama ternak dikarenakan pada 2 tahun pertama itu biasanya peternak itu pada tahap penyesuaian baik penyesuaian kambingnya materi kambingnya kemudian penyesuaian pakannya kemudian penyesuaian atau modifikasi kandangnya teman-teman dan di 2 tahun pertama ini terkadang godaan kepada peternak tetap atau berganti materi jenis kambing itu ada teman-teman nah sehingga 3 poin ini dasarnya itu teman-teman sudah melewati setidaknya lewat dari 2 tahun pertama teman-teman lalu apa poin yang pertama ciri yang pertama teman-teman untuk tanda-tanda teman-teman itu mengarahnya itu ke kesuksesan ternak kambing nah yang pertama itu ternak kambing teman-teman itu minim akan penyakit teman-teman baik penyakit ringan seperti diare penyakit gatel gudek sampai penyakit berat itu di kandang teman-teman itu sudah minim atau tidak ada sama sekali penyakit pada kambing nah hal ini kenapa menjadi ciri yang pertama tanda kesuksesan ternak kambing karena kalau sudah jalan lebih dari 2 tahun lalu kambingnya itu tidak ada yang penyakit di kandang teman-teman itu artinya dari sisi pakan kandang perawatan kambing itu mengarahnya sudah bagus artinya tidak ada yang menunjukkan kesehatan tapi kalau rata-rata kambing itu pada sakit itu berarti tanda-tandanya kambing atau kandang atau pakan ada yang bermasalah di tempat teman-teman terus yang ciri kedua teman-teman ciri kedua itu tidak ada atau hanya kurang dari 10 persen tingkat kematian kambing di kandang teman-teman nah biasanya di 2 tahun kurang dari 2 tahun itu banyak yang terjadi tingkat kematian di kandang teman-teman baik itu cempe maupun yang kambing dewasa dan itu kematian itu terjadi bisa jadi faktor kandang pakan atau mungkin juga faktor cuaca ya teman-teman nah jadi poin yang kedua ciri-ciri kesuksesan ternak kambing teman-teman itu tidak ada kematian atau kurang dari 10 persen tingkat kematian kambingnya teman-teman nah nah terus ciri yang ketiga itu tetap dengan syarat teman-teman sudah berjalan lebih dari minimal 2 tahun ciri yang ketiga adalah populasi atau jumlah jumlah kambing di kandang teman-teman itu semakin meningkat nah ini tentu juga terkait dengan poin yang kedua tadi artinya minim kematian jadi kalau teman-teman itu breeding itu tentu yang diharapkan adalah menambahnya bertambahnya populasi nah begitu kalau vetening yang diharapkan adalah meningkatnya bobot berat kambing semakin cepat lebih baik artinya pakannya makin baik tapi kalau di vetening pun ada kematian 1-2 itu tentu akan mengurangi keuntungan pada saat panen nanti termasuk pada breeding jadi teman-teman sudah menghasilkan cempe tapi pada saat usia tertentu cempe teman-teman itu mengalami penyakit lalu wasalam nah itu tentu juga akan menghambat jumlah populasi jadi ciri yang ketiga tadi semakin bertambah populasi kambing itu tentu akan diiringi dengan bertambahnya kandang teman-teman jadi kalau teman-teman nanti bertambah kandang bertambah populasi artinya itu semakin bagus teman-teman nah itu yang tiga ciri-ciri yang bisa kami sampaikan bahwa itu merupakan pertanda jika teman-teman sudah jalur sudah berada di jalur yang tepat dan sistem perawatan manajemen kandangnya sistem perawatan kambingnya itu sudah bagus dan jangan lengah setiap pencapaian itu teman-teman terus melakukan improvisasi agar kualitas produk yang dihasilkan semakin bagus misalkan di kambing perah seperti ini ya perbaikan genetik itu tetap harus dilakukan agar peranakannya nanti semakin bagus kalau pakannya teman-teman sudah mendapatkan pakan yang menghasilkan produksi susu yang melimpah terus kandangnya juga sudah cukup seratnya juga sudah bagus ya tinggal perbaikan genetik karena apa dengan perbaikan genetik itu nanti akan mendapatkan indukan yang produksi susu setiap hari itu semakin meningkat dibandingkan induknya sebelumnya artinya itu ada perbaikan genetik dari anaknya teman-teman terima kasih itu mungkin cerita dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh